Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan Apa kabar semuanya Mudah-mudahan kita semua Dalam keadaan sehat walafiat Amin Temu lagi dengan kami lancar motor daya luhur Untuk pembahasan Pagi hari ini kita kedatangan Satu unit L300 diesel Ya disini tepatnya Dengan keluhan kata Si pengendara atau si pemilik mobil Kata mobilnya itu panas ya Seperti itu Dan kebetulan setelah kita cek disini Untuk posisi air radiator Kemudian di tanki cadangannya Juga sudah kosong Sudah dipastikan untuk di mobil ini Ada kebocoran air ya Seperti itu Dan setelah kita isi penuh Untuk air radiatornya Sudah kelihatan Untuk sumber kebocorannya itu Dari bagian water pump ya Di bawah Bisa kelihatan untuk posisi air Menetes dari bagian Blok mesin ya disini dekat Boleh Untuk kasus suhu naik Seperti ini Atau temperaturnya itu naik Sebenarnya ada banyak faktor Walaupun bukan dari water pump ya disini Bisa saja ada kebocoran di bagian radiator Atau mungkin dari bagian selang-selangnya Cuma kebetulan untuk di mobil ini Yang bermasalahnya itu di bagian water pump Oke lanjut Untuk membuka water pump Atau mengganti water pump L300 diesel disini Langkah pertama yang kita lakukan disini Adalah membuka bagian Kipas ya Kipas atau pan bel Kemudian membuka Timing bel Karena sudah diketahui Untuk pair atau spring tensioner Timing bel L300 itu Menekan ke bagian water pump ya Otomatis Sebelum membuka water pump Kita harus membuka bagian Timing bel terlebih dahulu Oke lanjut Untuk kipasnya Sudah kami buka sih disini Kemudian untuk langkah selanjutnya Kita membuka Pulik rangsap Sebelum membuka cover Timing bel ya disini Untuk membuka pulik rangsap Disini ada banyak opsi sebenarnya Bisa menggunakan start Seperti biasa Cuma kebiasaan kami disini Untuk di mobil L300 ini Lebih memilih untuk menahan roda gila ya Di belakang Menggunakan obeng Karena untuk membuka roda gilanya itu Cukup mudah ya Hanya membuka Empat baut pengikat Baut 10 Kemudian kita ganjal Di bagian roda gilanya Kemudian kita buka Baut 19 Pengunci Pulik rangsap Kurang lebih penempatannya Seperti ini Kita masukkan obeng ya Ke posisi flyway Altar roda gila Dengan tujuan ketika Kita membuka Pulik rangsap Di depan Atau baut pengikatnya Untuk si obengnya ini Bisa menganjal Atau menekan Ke bagian Blok selinder Atau blok mesin Bisa lihat Tiuk beramai uduh Oke untuk pulik rangsap Sudah kita lepas Untuk langkah selanjutnya Kita membuka Cover timing bell Ya disini Oke lanjut Untuk cover timing bell Sudah kami buka disini ya Untuk membuka Water pom L300 diesel Kita harus membuka 6 buah Baut pengikat Disini Baut 12 Tapi yang Kami katakan tadi Untuk posisi Spring Tensioner Timing bell Bisa kelihatan disini Menekan ke bagian Water pom Makanya mau tidak mau Kita buka dulu Bagian timing bellnya Untuk mempermudah Membuka Water pom Agar tidak ada Tekanan di bagian Spring Dari Tensioner Terima kasih telah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk sumber bocornya Atau jalan keluar airnya Dari lubang sini Untuk langkah selanjutnya Kita pemasangan Atau penggantian water pump yang baru Oke lanjut Untuk water pump yang baru Sudah kami sediakan ya disini Sebenarnya untuk opsi Mengakali atau mengganti bagian Seal ya disini bisa saja Dilakukan Cuman yang pertama jelas Untuk efisiensi waktu jadi lebih lama Untuk yang kedua Ketika melakukan penggantian seal ini Atau sama pairingnya sekalian ya biasanya Untuk biaya perbaikan Antara mengganti seal Dengan membeli Satu set Atau yang baru seperti ini Untuk perbedaannya Tidak terlalu jauh Paling di sekitar Angka 30 atau 20 ribu Makanya kami disini lebih memilih Untuk melakukan Penggantian water pump baru Seperti ini Daripada mengakali atau mengganti Bagian seal dan bearingnya Oke untuk langkah selanjutnya Kita proses Pemasangan water pump yang baru Oke lanjut Untuk water pump atau packingnya Sudah kami kasih lem disini Mohon diperhatikan dalam Pemasangan water pump L300 sususnya disini Karena sudah kita ketahui Untuk water pump L300 itu Terhubung dengan Pipa bypass Yang menuju ke bagian Silinder head Harap dipastikan Dalam pemasangan Pipa ya disini Atau water pump Harus dipastikan Untuk posisi O-ring atau sealnya itu Masuk presisi Ke bagian Lombang yang ada Di water pump Sengaja kami kasih lem disini Karena untuk Posisi pipa Bypassnya sudah Agak tua ya Atau berumur Untuk posisinya Sudah tidak rata Makanya Sengaja kami kasih lem disini Untuk mencegah terjadinya Kebocoran Bila pipanya masih mulus Atau masih tahun muda Seperti itu Sebenarnya tidak dikasih lem juga Sudah dipastikan Tidak akan bocor Oke untuk langkah selanjutnya Kita pemasangan Water pump Terima kasih telah menonton Quater pump Sudah kami kencangkan disini Untuk tahap selanjutnya Kita pemasangan Bagian timing belt Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk cover timing belt Sudah kami pasang disini Untuk langkah selanjutnya Kita pemasangan puli kerangsap Untuk pengencangan Baut puli kerangsap Kurang lebih sama Seperti proses pembongkaran Cuma otomatis yang beda Di bagian pengganjalan Untuk di bagian roda gila Atau flywheel Kalau tadi kita mengganjal Di sebelah kiri Otomatis dalam proses pengencangan Untuk pengganjalannya Dilakukan di sebelah kanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke lanjut Untuk kipas serta fanbell Sudah kami pasang disini Untuk langkah selanjutnya Kita pengisian air radiator Untuk tutorial penggantian water pump Atau mengenangani kebocoran Di mesin L300 diesel Cukup sekian dari kami Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Yang menemukan keluhan Seperti ini Khususnya di mobil L300 diesel Sampai jumpa dengan kami Di video-video selanjutnya Terakhir dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton